Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Keunikan ikan gurame. Biar kata orang, lagi musim cana, ini ikan gurame. Seber tahun A, yuk? Selan dua tahun A. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, saya sedang berada di kediaman Mangdodoyah yang minggu kemarin. Selanjutnya, kena musibah kebabkan gigitan ular berbisa yaitu jenis Kami Kobra. Namun, Alhamdulillah, sekarang beliau sudah sehat kembali, sudah mulai beraktifitas kembali. Di sini, saya akan coba mereview sedikit tentang Koi. Buat kalian yang hobi atau pecinta Koi bisa langsung datang ke sini, ke tempatnya Mangdodo. Alhamdulillah, alhamdulillah di daerah Cikopo atau lebih terkenal dengan Cibinuang. Ini mungkin Cikopo termasuknya ke Cibinuang. Nah, teman-teman, di sini saya lagi bersama pemilik ikan Koi, pengusaha ikan Koi, Bapak Dodo. Yang minggu kemarin kena musibah snackbait ya. Namun, Alhamdulillah, beliau masih dikasih umur panjang, masih bisa selamat dari gigitan ular berbisa jenis King Cobra. Terbukti ini lengan bekas gigitannya, ya Mangyak? Ya. Semang, Alhamdulillah, sehat kembali, bisa beraktifitas kembali, dan bisa terus mengembang biakan usahanya, yaitu dengan jenis ikan Koi. Mungkin terbesar di Kuningan ya Mang? Ini tempat breedingan, teman-teman, untuk kalian yang memang hobi atau pecinta ikan Koi, bisa langsung datang ke sini. Alamatnya daerah Cikopo. Bukannya pada sehat-sehat. Memang budidaya ikan Koi kia. Wih, sudah lama juga ya, teman-teman, sudah 8 tahun. Untuk ikan air tawar, berbagai jenis ikan tawar, termasuk punggulan kita, ikan dewa. Oh, ikan dewa. Nah, disini teman-teman ada, mungkin ada produk yang memang, mungkin bilang bisa disebut aneh ya, ikan dewa. Namun, disini saya belum bisa melihat ikannya seperti apa, apa itu ikannya seperti dewa, apa... Hanya namanya saja ikan dewa. Tuan, kemarin habis diambil ke Garut. Oh... Untuk tetap indukannya, kita tetap berada di kolam-kolam keramat. Hmm... Kita kerja sama dengan CNWC, kita pemijahan, pada MUU, dengan CNWC, dengan kita di sini, UPL, unit pembenihan cakyat, mas. Oh, berarti di sini, pembudidayaan ikan-ikan ini tidak sembarangan, teman-teman, memang sudah tercakup ke suatu, apa, memang komunitas apa namanya? Ini unit pembenihan. Unit pembenihan. Unit pembenihan. Oh... Ini teman-teman, ini bukan hanya isang, karena tidak semua orang bisa membudidayakan ikan jenis ini, teman-teman. Karena setahu saya, yang pernah ngobrol juga, itu pernah mencoba membudidayakan, namun sering sekali gagal. Namun di sini terbukti ikannya berhasil, dan sudah terjual ke mana-mana ya, Mangya? Ya, sampai... Nah, teman-teman, penjualan tidak hanya di daerah kuningan saja ya, namun sampai ke luar daerah kuningan. Ini mungkin merupakan indukan ya, yang memang dikawinkan untuk memproduksi telur. Sebagian orang mungkin sudah pada tahu tentang pembudidaya ikan koi di sini. Namun mungkin banyak juga yang belum tahu tempat di mana membudidayakan ikan jenis koi. Nah, teman-teman, ini adalah anakan dari koi ya, namun ini dicampur dengan ikan nila. Lagi disortir katanya, lagi dipilihin, lagi dipisahin antara ikan koi sama nilainya. Sampai menetas itu sabar hari? Sampai menetas itu sabar hari? 4 hari, 5 hari. Oh, terehnya. Ya, umur 8 hari, saya karek di pagi. Atau meningi, yuk, yuk, non-menggarkan orai 4 bulan. Karek menggar. Lauk motere. Ini merupakan pemindahan lur yang tersangkut di... Apa namanya, tali ya, tali rafia. Dan untuk dipindahkan ke lahan yang kosong. Kita endokan ya, lak. Nah, ini teman-teman, ini merupakan telur ikan yang nempel di tali untuk dipindahkan ke lahan yang kosong. Nah, si telur yang berada di tali tersebut dipindahkan ke lahan yang kosong atau yang kolam yang kosong. Untuk kemudian proses menetas di sini. Berarti ini tempat nah, huri panah, nilai dah naun. Berarti ini tempat nah, huri panah, nilai dah naun. Berarti koi, koi itu di, nakana balong ikan hla, nakana disortir gitu. Saran. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati